Kulit wajah Kulit wajah kita setidaknya harus dilakukan. Tidak semua orang mempunyai kulit yang mulus dan ketat serta terlihat segar aduhai. Pada dasarnya orang-orang yang mempunyai kulit wajah yang mulus dan terlihat kencang biasanya mereka telah melakukan hal lebih pada wajahnya sebab sangat jarang ada orang yang mempunyai wajah kencang dan berseri itu terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi ada juga beberapa orang yang memang sejak lahir kulit wajahnya sangatlah awet sampai usia dini tanpa bantuan perawatan apapun. Namun di zaman globalisasi seperti daerah Indonesia yang termasuk ke dalam negara Asia dengan cuaca tropis akan menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah-masalah pada wajah seperti kerutan dan kusam. Mengingat cuaca pada negara tropis sangatlah panas, maka bukan tidak mungkin polusi menjadi masalah besar untuk wajah kita. Tidak hanya bagi perempuan, kaum laki-laki zaman sekarang pun sudah banyak yang melakukan perawatan untuk wajahnya sendiri. Namun seringkali hal tersebut malah menjadi bumerang pada kulit wajahnya sendiri. Sehingga banyak yang kita lihat beberapa orang gagal dalam melakukan perawatan wajahnya, perawatan wajah yang salah dan sembarangan dapat membuat kulit wajah menjadi lebih parah. Oleh sebab itu kami dari tim kesehatan alami nomor satu di Indonesia ada hadir memberikan solusi yang tepat untuk menangani masalah ini. Jalan satu-satunya yang cukup aman tanpa resiko dalam perawatan wajah adalah tidak lain dengan cara alamiah. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak di bawah ini. Apa penyebab kulit menjadi tidak kencang lagi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kulit menjadi tidak kencang lagi di antaranya adalah Faktor usia kurang vitamin E kurang mengonsumsi buah-buahan kurang minum air putih kurang tidur sering bergadang sering terkena polusi udara bebas sering terkena paparan sinar matahari kurang berolah raga pola hidup tidak sehat merokok dan lain-lain. Di atas hanyalah sebagian besar penyebab-penyebab kulit menjadi kurang kencang dan kusam. Untuk mengatasi masalah tersebut tentu saja ada cara alami yang sangat aman yang dapat Anda coba di rumah. Untuk mengetahui langkah-langkahnya silahkan simak caranya di bawah ini. Cara alami mengencangkan kulit wajah dengan cepat dalam satu hari. 1. Madu asli Madu adalah cairan manis yang dikeluarkan dari perut indang lebah. Manfaatnya sungguh banyak sekali baik diminum maupun digunakan untuk pemakaian luar. Caranya, ambil madu asli lalu dipanaskan seperlunya, selagi madu sedang dipanaskan cucilah muka Anda dengan air hangat setelah itu oleskan madu yang sudah dipanaskan tadi ke seluruh bagian wajah. Biarkan hingga mengering, terakhir basuh muka dengan air res. Setelah melakukan cara ini Anda akan merasakan sendiri dampak perubahannya pada kulit wajah. 2. Buah pisang Selain madu ternyata buah pisang juga dapat mengencangkan kulit wajah dengan cepat, Anda dapat membuktikannya sendiri di rumah. Caranya, bersihkan terlebih dahulu wajah Anda dengan air. Lalu haluskan buah pisang pada sebuah piring atau mangkuk. Setelah itu oleskan saja pisang tadi ke wajah seperti menggunakan masker wajah. Biarkan hingga mengering dan terakhir bilas wajah dengan air hangat. 3. Air garam Kenapa harus air garam? Tidak saya jelaskan secara panjang lebar tapi coba Anda pikir, kenapa garam dapat mengawetkan beberapa makanan seperti ikan daging dan lain-lain. Hal ini juga akan bekerja pada wajah Anda karena dapat mengawetkan wajah yang sudah kendur, kering dan kusam sehingga membantu meregenerasi kolagen pada kulit. Caranya, larutkan 2 sendok makan garam pada 1 gelas air, bilas air garam ini setiap malam sebelum tidur. Untuk hasil maksimal lakukan cara ini setiap hari. Demikianlah 3 cara yang dapat Anda coba di rumah, dengan melakukan salah satu dari ketiga cara di atas atau Anda mau juga melakukan langsung ketiga cara tersebut boleh-boleh saja. Maka kulit wajah kita akan terlihat kencang berseri. Terima kasih telah menonton!